Saya hanya ingin menyanggah satu hal kekhawatiran bahwa pemilihan umum akan curang. Sejak reformasi semua data, semua informasi, semua lembaga penilai pemilu menyatakan bahwa pemilu Indonesia itu berlangsung adil, berlangsung jurdil, tidak ada kecurangan. Sebenarnya data terakhir dari The Economist Intelligence Unit, ini satu lembaga yang terpercaya, memperlihatkan bahwa skor Indonesia dalam soal pelaksanaan pemilu itu adalah 78 dari 100. Itu luar biasa. Pemilu kita demokratis, tidak ada kecurangan. Jadi jangan misalnya diarahkan, belum apa-apa, pertandingan belum dimulai, kita sudah bilang akan ada kecurangan. Bagaimana kita akan bisa bilang ada kecurangan di dalam suasana politik Indonesia yang begitu cair, tidak ada satu kekuatan politik yang hegemonik. Bagaimana caranya mengatur kecurangan? Kalau misalnya lihat saja di pilkada, orang-orang yang punya pengalaman pasti bisa cerita lebih banyak. Sulit melakukan kecurangan karena akan begitu banyak kelompok yang akan ikut mengawasi. Jadi itu mungkin yang harus kita lihat. Kita harus jujur, tidak boleh menyampaikan hal-hal yang sifatnya insinuatif, menakuti publik, ada pertemuan ini, itu, dan sebagainya. Tidak ada faktanya. Kalau ada faktanya, buka saja. Silahkan. Potensi pemilu besar ketika Presiden mengumumkan politik cawe-cawe. Presiden bicara soal data intelijen, mengawasi pemilu, itu semua menunjukkan indikasi yang kuat bahwa ada lompatan pemutahiran kecurangan pemilu dengan potensi besar di tahun 2024. Bagaimana kita akan bicara tentang kecurangan? Ada belasan partai politik, di setiap TPS ada dua saksi, ada lembaga nasional, lembaga internasional yang mengawasi, ada proses yang transparan, hasil pemilihan di tingkat TPS di-upload di media sosial atau di web, dihitung, bisa diukur. Jadi sekali lagi zaman sudah berubah. Beda banget. Kalau dulu mungkin bisa ada mobilisasi kecurangan. Sekarang mungkin iya bisa, tapi skalanya mungkin kecil. Yang ngomong kecurangan itu bukan saya. Sekalanya kecil. Badan resmi namanya Bawaslu. Sekalanya kecil. Nah mungkin Bawaslu sebagai wasit dia ingin mengingatkan ada potensi, bukan bilang bahwa akan ada kecurangan. Itu dua hal yang berbeda. Redaksinya pun berbeda. Potensi sebagai seorang pengawas mengingatkan itu sesuatu yang normatif, sesuatu yang biasa. Jangan ditangkap bahwa 2024 akan ada kecurangan. Itu dua hal yang sama sekali. Bagaimana Anda bisa menjamin politik atau pemilu ke depan ini tidak curang? Bukan masalah menjamin, tapi saya menyangka pendapat Anda yang bilang bahwa 2024, Bagaimana kita menyebut dinasti kalau misalnya Pak Jokowi sendiri kan partainya PDI Perjuangan. Mas Gibran PDI Perjuangan. Kaisang memilih PSI. Bagaimana kita menyebut itu dinasti? Pak Jokowi juga bukan ketua umum partai politik, bukan pemilik partai. Bagaimana kita menyebut dia menggunakan pengaruhnya untuk membangun satu dinasti di dalam sebuah partai politik? Belum lagi kalau kita bicara betapa kompleksnya kekuasaan kita hari ini yang sangat terfragmentasi. Bagaimana menguasai satu partai saja belum tentu bisa menguasai seluruh Indonesia. Partai pemenang pemilu pun suaranya bukan suara mayoritas ya Bang Pandaya 19,8 persen. Artinya tidak ada kekuatan yang dominan, tidak ada kekuatan yang hegemonik sehingga apa yang dikhawatirkan terkait bahwa apa yang disebut dinasti itu dengan sendirinya terbantahkan. Ini bukan dinasti. Yang kedua ini tidak akan bisa punya pengaruh yang besar di dalam sistem politik Indonesia yang demokratis dan begitu cair. Jadi kalau saya rasa percakapan mengenai dinasti ini adalah ya mungkin ini baik bagian dari pendidikan politik tapi kalau ini menjadi hantu yang dibesar-besarkan saya rasa ini terlalu berlebihan. Partainya beda, sistemnya terbuka, dipilih bukan berdasarkan sistem tertutup di mana orang tua memberikan kekuasaan kepada anak atau keluarga. Jadi tidak ada masalah saya kata Bang. Mau dijawab? Ya, mas Ginting sebentar. Saya biar lebih terang bahwa representasi media internasional Reuters itu memberi penegasan langkah-langkah Jokowi mempersiapkan putrah, kedua putrahnya baik sebagai calon wakil presiden dan KAESA sebagai ketua umum PSI dengan penegasan dinasti politik. Ini Reuters melempar sampah di depan istana, di depan PSI bahwa perilaku ini adalah nepotisme dan kejahatan di dalam demokrasi. Sebentar. Ada kata-kata itu di liputan Reuters? Silahkan di browsing. Bahwa ini melempar kekuasaan nepotisme ada kata-kata itu? Saya memberikan gambaran, makanya kalau dalam politik itu. Kalau tidak ada, artinya bukan? Sebentar, sebentar. Anda dengar dulu, jangan Anda selundupkan satu definisi yang dapat merusak tatanan demokrasi. Kesimpulan Anda itu saya setujui dengan selera anak muda yang berproses dalam pendidikan politik yang Anda tadi katakan. Tetapi di ruang publik ini, terminologi dinasti politik adalah traumatik dalam sejarah nasional kita. Kita memilih republik karena kita ingin meruntuhkan semua watak dinasti politik. Maka di sana ada regulasi, ada sistem, ada etika, ada timbal balik untuk saling kasih sayang, saling menghargai, tidak memposisikan kekuasaan yang tertinggi presiden dengan memberikan fasilitas segala macam yang tadi dimaksud, yang dibicarakan tadi. Hanya dalam waktu dua hari bisa disulap jadi kita mempartai. Ini praktek yang paling memalukan dalam sejarah demokrasi kita. Terima kasih telah menonton!